Sebut New Normal Jokowi sebagai Bendera Putih, Demokrat Ida Pesudo Maskulin, ditulis oleh Manuel Mawengkang di Sio.com Hai, saya Rahma akan menemani Anda pada hari ini selama beberapa menit ke depan dalam channel Daily News yang menyediakan info-info terkini dan teraktual. Ketika seluruh negara di dunia ini berkejar-kejaran mengejawantakan kehidupan New Normal di dalam masyarakat mereka, Demokrat lain cerita. Mereka menganggap New Normal yang dijalankan oleh Jokowi Dodo merupakan cerminan menyerah beliau menghadapi COVID-19. Kita tahu bagaimanapun juga, negara ini harus maju dan tetap produktif meski dalam menghadapi global pandemi COVID-19 yang menyerang negara Indonesia dan seluruh dunia. Namun Demokrat mengatakan New Normal yang dikerjakan saat ini oleh Jokowi adalah Bendera Putih. Apakah benar bahwa Demokrat ini alami kelainan pesudo maskulin alias maskulinitas semu? Biasanya dalam fase kehidupan ada fase newborn, batita, batita, anak-anak, remaja, pubertas, dewasa, manula, dan terakhir pesudo maskulin. Tidak selesai sampai sana, Irwan pun merajau bahwa pernyataan Menko Polhuka Mahfud MD yang mengatakan kematian akibat kecelakaan lalu lintas yang faktanya 9 kali lebih banyak akibat kematian COVID-19 adalah pembodohan masyarakat secara terang-terangan. Demokrat yang gak dapat jatah menteri dari Presiden Jokowi meracau seperti tidak paham kebutuhan dunia dan masyarakat akan pekerjaan yang harus terus bergulir. Malah tidak berhenti meracau dan mengatakan pernyataan Mahfud MD merupakan pembodohan publik. Dia juga menuntut pemerintah untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia terkait kekeliruan inilah. Memangnya salah Jokowi apa? Bikin album 3 biji. Saya menduga bahwa memang ada skenario-skenario yang sengaja disusun untuk membuat pemerintah Indonesia ini serba salah. Memojokkan pemerintah Indonesia sekarang melihat bagaimana Jokowi ingin menjalankan New Normal untuk mengembalikan keadaan kalah dari COVID menjadi menang atas COVID. Demokrat malah mengoceh kalau New Normal ini merupakan bendera putih tanda menyerah pemerintah. Indonesia meski pertumbuhan ekonomi ada di angka positif, banyak orang yang dibuat jadi tidak cukup makan. Mau bagaimanapun, setiap negara pasti harus mengambil keputusan kapan ingin menjalankan New Normal alias normal yang baru, cepat atau lambat harus dilaksanakan. Selama ini kita tahu bahwa Jokowi berhasil membangun semangat perlawanan rakyat kepada COVID dengan PSBB bukan lockdown. Tapi entah mengapa, saya kok jadi kasihan ya sama demokrat? Di tengah global pandemi COVID-19 yang menyerang Indonesia, mereka masih saja berkoar-koar layaknya penguasa yang masih gak rela. Saya sebut ini sebagai pesudo maskuliniti. Maskulinitas semu? Maskulinitas semu biasanya terjadi pada orang tua yang pernah sukses, namun pada akhirnya harus mangkat dan tidak rela. Mereka menjadikan diri mereka sebagai sumber kebenaran dan menuding orang lain sebagai sumber kekacauan. Padahal, semua itu hanya imajinasi yang ada di dalam diri mereka saja. Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar Anda ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siwa.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini. Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton!